Surabaya, Kompas.com, sebanyak 22 daerah di Jawa Timur berstatus rawan bencana hidrometeorologi saat puncak musim hujan pada Desember hingga Januari 2020. Selain banjir, bencana hidrometeorologi juga berupa angin puting beliung, cuaca ekstrem dan tanah longsor. Hal itu disampaikan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah, BPBD, Jawa Timur, Subanwah Yudiono, Senin, 2312-2019, Malam Usai Rakor Antisipasi Bencana Hidrometeorologi di Gedung Negara Geraha di Surabaya. Berdasarkan pemetaan BPBD Jawa Timur, 22 daerah tersebut antara lain berpotensi banjir akibat luapan air sungai Bengawan Solo yakni Bojonegoro, Magetan, Madiun, Lamongan, Gersik, Ngawi dan Tuban. Daerah berpotensi banjir akibat luapan sungai berantas yakni Malang Raya, Kediri, Jombang, Mojokerto, Sidoario, Probolinggo, Surabaya, Bondowoso, Lumajang, Banyuwangi dan Jember, di Pasuruan, banjir berpotensi diakibatkan oleh meluapnya sungai Welang. Dan di sampang, dampak luapan sungai Kemuning, kata Subanwah Yudiono, Senin malam. Baka juga, Gubernur Jatim tetapkan status siaga darurat bencana hidrometeorologi selama 150 hari daerah rawan longsor selain banjir kata Suban, bencana hidrometeorologi yang lain adalah longsor. Potensi bencana ini mengancam wilayah pegunungan dan berbukit seperti Jombang, Ponorogo, Kediri, Banyuwangi, Jember, Lumajang, Probolinggo, Pasuruan, Malang, Batu dan Pacitan. Provinsi Jawa Timur sendiri sejak 16 Desember 2019 hingga 150 hari ke depan berstatus siaga darurat bencana hidrometeorologi. Status tersebut sesuai surat keputusan Gubernur Jawa Timur nomor 188-650-KPTS-013-2019 per tanggal 16 Desember 2019 tentang status siaga darurat bencana hidrometeorologi melalui surat tersebut. Kepala daerah di 22 wilayah tersebut diminta meningkatkan kewaspadaan, serta berkoordinasi dengan pihak terkait seperti polisi dan TNI serta melibatkan kelompok masyarakat, kata Suban. Baka juga, persiapan Pemprov Jabar hadapi ancaman bencana hidrometeorologi.